Ketika kita lakukan eksploratory data analisis ini tujuannya untuk memvalidasi sebenarnya apakah data yang kita tarik sudah sesuai, apakah insight yang kita berikan nanti sesuai dengan bisnis yang ada di lapangan. Selamat malam semuanya, selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikra. Saya Bernardus Arikuncoro, Head of Analytics Center of Excellence Ikra. Malam ini saya akan menjadi host Talks On ke-41 Ikra BRI, berjudul Optimasi Uang Kas pada Kantor Cabang BRI Menggunakan Prediksi Machine Learning. Oke, sebelum kita mulai Talks On pada malam hari ini, saya akan infokan sekilas tentang Ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Di antara sekian banyak yang program Ikra, salah satunya ialah kelas data. Kelas data merupakan program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami. Analytics for Everyone. Programnya beragam, di antaranya Talks On, Hands On, Class On, Data MBA, dan lain-lain. Kunjungi website kami www.ikra.com.kelasdata untuk info lebih lengkap mengenai kelas data Ikra. Selain kelas data baik Ikra, ada juga program Solver Society. Solver Society adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking, serta problem solving berbasis data melalui pengerjaan projek bersama mentor dan komunitas. Solver Society berupaya mempertemukan subjek matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan projek social issues di Indonesia. Untuk info lanjut, kunjungi www.ikra.com slash solverdustsociety atau hubungi email solversociety at ikra.com Nah, kali ini Ikra bekerjasama dengan Bank BRI bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wirya Atmaja pada tanggal 16 Desember 1895 berpengalaman lebih dari 120 tahun reaching new heights, spreading new opportunities merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam mendaya gunakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak nasabah meningkatkan kualitas pelayanan dan berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan hingga seluruh pelosok Indonesia silahkan kunjungi situs resmi https.bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI spesial di bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021 kelas data Bayi Ikra berkolaborasi dengan BRI menyelenggarakan Talks On bertemakan Data Science in BRI Talks On ke-41 ini berjudul Optimasi Uang Kas pada kantor cabang BRI menggunakan prediksi machine learning di mana kita akan mendapatkan insight menarik bagaimana BRI membangun sebuah model berbasiskan machine learning yang dapat memberikan rekomendasi pengelolaan uang tunai sehingga diharapkan mampu menekan biaya operasional dan mengurangi hilangnya kesempatan bisnis BRI dalam penggunaan uang tunai bersama Mas Rizal Andika Tridi Saputra Mas Rizal sudah berpengalaman di dunia data dan teknologi selama 5 tahun dimulai dari industri telekomunikasi startup unicorn hingga saat ini berkarir di industri perbankan menjabat sebagai Data Science Product Manager BRI oke semuanya mari kita sambut Mas Rizal hello Mas Rizal thank you sudah bergabung bersama Ikra di Talks On malam ini bagaimana kabarnya Mas Rizal halo Mas Ari saat malam semuanya kabarnya sehat bagaimana Mas Ari kabarnya kabar sehat juga WFH ya Mas ya tapi sekarang sudah after office ya oke thank you for coming Mas Rizal silahkan dipersiapkan terlebih dahulu we hope you will enjoy our Talks On oke sebelum kita mulai Talks On malam ini saya akan membacakan rules Talks On ya oke saat sesi Talks On berjalan peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers yang ketiga peserta yang mengikuti sesi Talks On hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher Class On senilai Rp750.000 untuk tiga orang penonton yang beruntung pemenang voucher Class On akan diundi dan diumumkan Jumat 9 Juli 2021 pukul 20 di Instagram at kelasdata underscore ikra voucher Class On dan e-sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Talks On di akhir acara jadi pastikan teman-teman ikut acara ini sampai akhir yang kelima silahkan update kegiatan Talks On malam ini dengan tag dan mention ke Instagram at ikra underscore id dan at kelasdata underscore ikra sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan Talks On malam ini jadi silahkan update di story ataupun di feed Instagram atau reels ya kalau di Instagram sekarang ya baru fitur baru kemudian yang keenam seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks On berlangsung ke akun ikra Indonesia jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ke yang everyone ya tapi ke akun ikra Indonesia melalui Zoom chat secara private namun nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai saya atau moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang nanti dipaparkan kemudian pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A dan moderator atau saya ini berhak menolak pertanyaan apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara oke please stay tune hingga sesi Talks On malam ini selesai ya karena untuk kamu yang mengikuti sesi Talks On ini akan berkesempatan memenangkan voucher Class On by kelas data ikra senilai 750 ribu rupiah bagi 3 orang pemenang nah pemenang akan diumumkan besok Jumat 9 Juli 2021 pukul 20 di Instagram at kelas data underscore ikra nah selain itu di akhir sesi teman-teman juga akan dibagikan link ya nanti teman-teman bisa mengisi feedback form untuk mendapatkan e-sertifikat secara langsung nanti dapat di email teman-teman bisa update kegiatan Talks On juga di iki story teman-teman dengan caption-caption tentang Talks On kami jangan lupa tag at ikra underscore id at kelas data underscore ikra oke sudah cukup lama saya memperkenalkan dan beberapa kali memberikan bejangan ke teman-teman nih supaya tetap update ya di sosial media teman-teman bahwa ada acara keren bersama BRI well the rest is yours mas Rizal silahkan untuk mempresentasikan topik hari ini thank you mas Ari oke udah terlihat ya udah mas silahkan oke baik saya mulai ya jadi kenapa lagi saya Rizal disini saya sebagai data science product manager BRI di Divisi Enterprise Data Management nah kali ini saya akan membahas satu dari sekian banyak use case data science yang ada di BRI salah satunya yaitu tentang optimasi uang cash atau uang kas ya uang tunai menggunakan prediksi machine learning ada awal ya kita harus tahu dulu nih kira-kira apa atau mengapa bagaimana dan apa atau bisa dibilang golden circle nya ya itu why jadi kenapa kita membuat suatu prediksi untuk uang tunai itu tujuan kita adalah untuk mengoptimalisasi uang kas masuk atau cash in yang nanti akan kita bahas terminologi cash in itu seperti apa dan uang kas keluar pada unit kerja maupun kantor cabang BRI dan gimana caranya yaitu kita lakukan eksploratory data analysis dulu tentang apa penyebab faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya aliran cash cash in maupun cash out dan bentuk prediksinya itu seperti apa sih jadi mengimplementasikan machine learning untuk memprediksi aliran cash masuk maupun cash keluar pada unit kerja maupun kantor cabang nah pada tahap awalnya supaya teman-teman kebayang ya kita lihat ilustrasi yang sudah kita siapkan jadi ini adalah ilustrasi nasabah ketika berkunjung ke bank jadi contohnya ini menjelang libur lebaran seperti biasa BRI unit Cipocop selalu ramai oleh nasabah yang melakukan transaksi nah kebanyakan transaksi yang terjadi pada saat-saat seperti ini adalah transaksi penaikan untuk kebutuhan hari raya para nasabah atau tarik tunai ya via teller nah lalu suatu saat ada nasabah nih yang ingin menarik 50 juta jadi sebelumnya itu sudah banyak sekali nasabah yang melakukan penarikan nah lalu dari tellernya mungkin cek dulu ada duitnya atau enggak kalau ada pasti dikeluarkan nah ternyata ada case di mana kemungkinan bisa jadi bahwa uang tunai yang ingin ditarik korek nasabah itu tidak tersedia di kantor cabang maupun unit kerjanya nah disini ada juga case kebalikannya di mana uang tunai atau uang case itu berlebih atau bisa dibilang bakal muncul idle money disitu nah seharusnya idle money ini bisa dapat diinvestasikan oleh bank supaya mendapatkan keuntungan yang lain dari revenue stream itu nah lalu tahap selanjutnya ketika kita mengobservasi kira-kira proses yang terjadi di bank seperti apa kait uang case ya terutama nah langkah yang selanjutnya ketika membuat suatu model mass learning atau bisa dibilang data science product itu yang langkah yang kita harus lakukan adalah kita harus cari tahu flow existingnya dulu nah disini contohnya ya ilustrasinya itu kita harus cari tahu kepada tim bisnis atau tim yang mengelola uang case tersebut nah kita cari tahu apa proses bisnis yang ada sekarang nah contohnya ini kita cari tahu ternyata kantor cabang mendownload data historis case in maupun case out dari suatu dashboard dan lalu mereka memproyeksikan contoh di hari ini hari Kamis berarti besok diproyeksikan ada cash out atau ada nasabah yang menarik uang tunai dari bank itu 500M nah itu ternyata kita harus cari tahu tim bisnis ini mereka melakukan proyeksi seperti apa ternyata menggunakan moving average contohnya ya dan yang nomor tiga kita juga cari tahu bagaimana mereka mendistribusikan proyeksinya jadi dari end to end dari bulu ke hier kita harus cari tahu nah lalu kita juga harus cari tahu existing solution dulu jadi mereka memproyeksikan untuk menyiapkan uang tunai di keesokan hari itu seperti apa sih nah ternyata mereka contohnya ini menggunakan moving average nah bisa kita lihat ini contohnya nilai sisa uang cash ya jadi yang warna biru adalah nilai actual cash yang ada di tanggal tersebut dan ketika kita menggunakan proyeksi atau solution existing menggunakan moving average mungkin ini lebih tepatnya moving average custom ya jadi lebih melihat moving average di periode-periode tertentu nah bisa kita lihat bahwa kalau kita menggunakan rata-rata itu harusnya secara grafik itu lebih flat ya atau di tengah gitu nah jadi terlihat dengan menggunakan metode moving average atau existing solution itu belum bisa memproyeksikan kondisi gimana ketika contohnya bank itu butuh uang tunai yang banyak atau kebalikannya bank itu tidak perlu membutuhkan uang cash yang banyak nah itu jadi pada fase awalnya kita harus cari tahu flow business yang ada di realnya atau ada di lapangan dan solusi existing baru pengaplikasian data science ini adalah sebagai inovasinya jadi kita harus tahu apa sebelum dan sesudah penerapan data science ini nah kita masuk selanjutnya ke bagaimana jadi langkah pertama yang dilakukan bukan langsung membuat model machine learning ya model prediksi tapi kita harus melakukan exploratory data analysis atau biasa disebut EDA ya sih katanya nah tujuannya untuk menemukan faktor-faktor penting penyebab naik turunnya aliran cash cash in maupun cash out nah kita contohnya disini menggunakan salah satu framework yang kita buat sendiri ini untuk mendevelop sebuah machine learning prediction khususnya cash production dalam pembuatan ini itu kita tidak pasrah dalam artian mungkin saya jelaskan dari bagiannya ya jadi contohnya pada awalnya kita mengumpulkan data historical dari unit kerja ataupun kantor cabang ya jadi kantor cabang itu yang mensupervisi unit kerja jadi total mungkin di BRI sampai saat ini ada lebih dari 5000 nah kita menarik data historical sebelah kiri ini setahun atau dua tahun atau data yang available di perusahaan tersebut ada berapa tahun ini case-nya contohnya kita tarik dari Januari 2020 nah lalu kita lakukan exploratory data analysis dulu kita lihat trendnya kita lihat distribusinya gimana dan kita lihat seasonality-nya seperti apa dan lalu ketika kita lakukan exploratory data analysis ini tujuannya untuk memvalidasi sebenarnya apakah data yang kita tarik sudah sesuai apakah insight yang kita berikan nanti sesuai dengan bisnis yang ada di lapangan oleh kalian itu kita membutuhkan subject matter expert dalam kasus ini contohnya tim yang mengelola dan mendistribusikan uang cash lalu baru kita buatkan machine learning dan machine learning ini tidak hanya melihat data tapi kita juga butuh inputan dari tim bisnis supaya model yang kita buat nanti sesuai dan dapat digunakan di lapangan baru nanti aseternya bisa di consume oleh teman-teman yang ada di unit kerja maupun di kantor cabang nah saya remain lagi terminologinya jadi case-in adalah pada kasus ini adalah uang tunai yang masuk ke dalam bank atau nasabah yang menabung uang tunainya via teller dan case-out adalah uang tunai yang keluar dari bank atau nasabah yang mengambil uang tunai via teller nah ini salah satu eksploratorinya jadi apa itu case ratio yang kita kita tahu bahwa sebenarnya uang yang optimal antara case-in dan case-out adalah yang tidak terlalu tinggi satu sama lain dalam artian satu banding satu itu yang sangat optimal nah tapi pada kenyataannya tidak mungkin kita bisa memproyeksikan 100% semua itu sama nah oleh karena itu ini grafik sebelah kiri ini contohnya jadi grafik yang optimal adalah ketika case-in rata-rata case-in atau mediannya dan rata-rata case-out itu satu banding satu itu sangat optimal dan itu jarang sekali ada mungkin ada ya tapi saya rasa jarang ya yang terjadi kita bisa memprediksi uang kas yang akan keluar berapa dan uang kas yang akan masuk berapa nah ketika jika case-out lebih banyak daripada case-in atau banyak nasabah yang menarik uangnya di suatu unit kerja tersebut maka rasionya itu kurang-kurang dari satu itu maka jadi kekurangan uang case dan case yang kedua yaitu kelebihan uang kas ketika contoh di kantor cabang A itu menyiapkan dana dalam satu bulan 500M ternyata yang terpakai hanya 400M nah 100M itu adalah kelebihan uang kas atau idle money nah disitu sebenarnya bank dapat menginvestasikan daripada duangnya uangnya nganggur itu kita investasikan supaya kita sebagai bank ini bisa dapat keuntungan lagi dari revenue stream yang baru ini dan yang terakhir case yang mungkin jarang yaitu case ratio optimal atau 1 bulan 1 nah impactnya apa? ketika kekurangan kas mungkin bagi nasabah itu akan mengalami bad experience dan kalau idle money yang kelebihan uang kas itu kita seharusnya dari bank juga ada biaya operasional yang dikeluarkan atau kita harus mengasuransikan uang yang tersista dan juga seharusnya kita bisa mengoptimalkan uang tersebut bisa menjadi uang pemasukan baru nah selanjutnya kita juga cari ini contohnya yang idle money nah ini seperti yang sudah saya jabarkan tadi di Mei ini contohnya bahwa cash in lebih banyak daripada cash out sehingga ini terlihat ada idle money disini dan yang sebaliknya defisit contohnya kita zoom in lagi ke faktor harian ya jadi ketika hari Jumat ternyata banyak yang melakukan penarikan uang tunai di teller bank nah ini adalah yang menyebabkan defisit nah ini bisa menyebabkan bad experience bagi nasabah gitu ya nah lalu kita juga cari faktor-faktor lainnya yang sekiranya bisa mempengaruhi naik turunnya nah ini contohnya di payday di hari tanggal gajian itu ternyata orang lebih sering menarik duit ini contohnya ibaratnya saja cash out ya kita menarik duit karena tanggal gajian gitu habis dapet gajian dari kantor kita tarik buat liburan atau buat makan-makan nah kita juga bandingkan dengan hari-hari biasa seperti apa nah lalu juga kita lihat faktor-faktor lainnya contoh sebelum libur gimana sih nah ternyata sebelum libur itu orang banyak yang menarik duit kasnya jadi contoh mau libur kecuali waktu libur corona ini kita tidak bisa memprediksi ya karena pemerintah mungkin suatu saat merubah tanggal liburnya nah jadi ini kita asumsinya holiday yang sebelumnya itu contoh ada libur panjang atau libur natal nah natal atau libur idul fitri gitu ya itu kemungkinan orang narik uang kas ke dalam tarik dari bank itu lebih banyak atau lebih tinggi rata-rata lebih tinggi daripada hari biasa nah lalu juga kita lakukan seasonality analysis atau kita mencari pola dari masing-masing unit kerja atau kantor cabang itu kira-kira polanya seperti apa lalu trennya seperti apa dan yang paling penting residunya seperti apa nah kenapa kita nyari seasonality analysis ini ini sebenarnya kita mencari tahu apakah unit kerja atau kantor cabang tersebut memiliki pola nah karena machine learning ini tentunya dependence kepada pola ketika data kita mempunyai pola maka mesin harusnya bisa mempelajari itu dan outputnya diharapkan bisa mengeluarkan proyeksi yang tidak jauh dari nilai aktualnya nah lalu contohnya ketika kita sudah tahu jadi bagaimana cara kita menggali kebutuhan bisnis solusi existingnya seperti apa lalu kita cari tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan naik turunnya kita sudah mengeluarkan mendapatkan banyak insight atau kita mendapatkan banyak hipotesa-hipotesa nah lanjutnya kita mulai membuat machine learning nah ini adalah salah satu contoh penerapan DevOps di machine learning di BRI khususnya di divisi enterprise data management nah disini bisa kita lihat kita start dari mungkin dari dataset dulu ya dari dataset kita contohnya tadi kita mengambil data historical cash-in maupun cash-out di unit kerja maupun kantor cabang dari Januari 2020 hingga April 2021 lalu kita lakukan feature engineering dalam artian kita contohnya tadi ada payday ada pre-holiday lalu ada weekend terus ada dari Sabtu Minggu nah itu kita lakukan ekstraksi terhadap fitur-fitur yang ada di dalam data tersebut lalu seperti biasa mungkin kita split dataset menjadi dataset training dan dataset testing dan lalu di dataset training kita terapkan banyak algoritma jadi konsepnya disini kita lakukan eksperimen ya jadi tidak hanya 1, 2, atau 3 bahkan kita sampai mencoba kalau bisa dihitung sih mungkin lebih dari 10 ya atau hampir mendekati 10 lah jadi algoritma yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan untuk mengeluarkan prediksi itu kita lakukan eksperimen secara terus menerus lalu kita juga melakukan evaluasi nanti akan kita bahas lanjutannya dan yang paling penting disini kita harus mendapatkan business input business input dalam artian kita harus bisa dibilang mempresentasikan modelnya ini sesuai dengan inputan dari teman-teman bisnis atau yang mengelola kas itu sendiri sehingga nanti yang kita buat adalah model yang paling best gitu ya dan lalu outputnya disini kita tidak membuat secara dashboard mungkin nanti bisa dikembangkan secara dashboard tapi disini kita membuat juga semacam API service awalnya jadi tidak langsung dashboard nah baru pada API service ini bisa dikonsumsi oleh banyak dashboard atau banyak aplikasi atau web di production sana dengan API ini sebenarnya kita punya satu bahasa standar promograman yang bisa mengeluarkan proyeksi kasnya nah lalu di garis yang putus-putus ini kita juga selalu beriterasi dalam artian kita melakukan iterasi terus menerus kita mematau apakah model yang kita buat ini dari bulan ke bulan performanya semakin turun atau bahkan naik nah itu kita lakukan monitoring secara bulanan dan kita lakukan report ini generate report ini melalui telegram jadi kita bisa tinggal mudah melihat oh bulan ini ternyata performasinya tetap tidak terlalu signifikan turunnya bulan Mei misalkan oh malah naik berarti masih model yang kita buat itu masih relevan terhadap data sekarang nah ini contohnya lalu kita mulai proses pembuatan model machine learningnya itu kita mengambil observasi data dari Januari 2020 hingga Maret 2021 ini contohnya ya nanti teman-teman bisa kembangkan juga di kantornya ketika ada case seperti ini nah ini kita split jadi dua yaitu di data testnya yaitu di bulan Maret jadi data test ini kita tidak masukkan ke dalam permodelan dan data train ini yang kita masukkan dalam permodelan machine learning jadi menggunakan metode-metode tadi itu kita menggunakan data train nah lalu kita juga memilih faktor-faktor jadi kita memilih faktor-faktor ini bersama dengan tim bisnis kita jabarkan dari hasil eksploratori tadi itu faktor apa sih yang menyebabkan naik turun lalu kita tulis semua faktornya sebenarnya juga dari tahapan ini kita juga bisa mengeluarkan nilai-nilai lain seperti information value atau signifikansi terhadap faktor ini terhadap menentukan nilai prediksinya dan ini salah satu dari banyak faktor-faktor yang menentukan sebuah aliran kas itu naik atau turun nah ini salah satu algoritma yang kita terapkan atau metode-metode machine learning yang kita terapkan dari banyak metode tadi ini salah satu contohnya ya jadi adalah OLS linear regression simpelnya itu adalah sebuah persamaan matematika garis lurus sehingga kita bisa memproyeksikan Y-nya atau target variable yaitu prediksi cash in ataupun cash out terhadap faktor-faktor prediktornya atau X dimana kita membuat sebuah garis lurus lalu ketika kita memproyeksikan X-nya contoh ketika X-nya adalah 100 maka hasil prediksinya adalah 12 nah hasil prediksi ini tentunya memiliki apa yang bisa dibilang adalah ketidaksesuaian atau bisa dibilang error atau selisih nilai aktual nilai sebenarnya terhadap nilai proyeksinya nah itu yang kita sebut error nah kita juga menjelaskan challenge-nya dalam mengimplementasikan data science di business user adalah gimana cara kita menginterpretasikan modelnya nah contoh kalau menggunakan linear regression kita bisa menggunakan nilai R2 atau adjusted R2 di sini nilainya 0,82 berarti prediktor-prediktor yang kita pilih itu bisa menjelaskan sekitar 82% nilai target variabelnya yaitu ketika kita memprediksi cash in ataupun cash out nah jadi faktor-faktor yang kita pilih tadi itu ternyata menjelaskan sekitar 82% sisanya apa? sisanya tidak ada di dalam model ini atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan contoh mungkin ada dari pemerintah tiba-tiba tidak ada libur nah itu ada faktor X yang tidak bisa kita tangkap di model ini nah lalu hasil proyeksinya gimana sih? tadi kan perbandingannya di awal ketika kita melihat ada graphic peak atau puncak dan volley-nya atau lembahnya di situ bisa kita lihat bahwa nilai moving average itu rata gitu ya tapi menggunakan machine learning ini prediksi machine learning itu contohnya ini bisa menghasilkan angka yang polanya mirip terhadap angka aktual atau angka realnya pada hari itu nah lalu kita juga bandingkan antara nilai actual lalu solusi existing yaitu menggunakan moving average contohnya dan machine learning atau dari hasil permodelan dan hasil penerapan data science ternyata bisa kita lihat bahwa di grafik yang kiri atas ini machine learning bisa mengikuti pola naik turunnya dan moving average seperti yang kita tahu kalau rata-rata pasti flat gitu ya susah untuk mengikuti naik turunnya di pada saat kita memprediksi case in maupun stop nah lalu kita juga bantu untuk tim bisnis gimana caranya apa manfaat dari prediksi machine learning ini jadi contohnya ketika dia menggunakan solusi existing kita pakai yang simple ya yaitu rumusnya min gitu ya rata-rata nah contohnya rata-rata di case out di suatu unit kerja itu 25M misalkan ya lalu menggunakan moving average itu jadi 30M menggunakan machine learning sekitar 27,6 dan potensi penghematannya yaitu kalau menggunakan accessing solution dia ada idle money sekitar 5M tapi menggunakan machine learning hanya ada idle money sekitar 2,5M jadi kita melakukan penghematan 2,5M nah ini contohnya saja ya bayangkan di satu unit kerja atau kantor cabang itu kita bisa melakukan potensi penghematan dikalikan saja jumlah unit kerja atau kantor cabangnya nah selanjutnya kita akan melakukan evaluasi setelah kita membuat prediksi tadi menggunakan machine learning selanjutnya kita mengevaluasi gimana sih caranya nah ini mungkin agak saya cepatkan ya secara infonya sebentar lagi nah jadi apakah kita bisa mengukur nilai error rate atau seperti yang kita ketahui kalau kita membuat satu model prediksi yang kita dapat ukur adalah error rate yaitu selisih dari nilai prediksi dan nilai actualnya menggunakan yang umum seperti percentage error ya atau mean absolute percentage error nah contohnya jadi istilahnya kita sebagai simpelnya itu kita tinggal melihat per hari jadi tim bisnis itu mengevaluasinya seperti apa mengevaluasinya yang kita sarankan adalah per bulan jadi setiap bulan kita tahu berapa error rate-nya nah setelah kita cari tahu mape-nya jadi contohnya caranya kita mengurangi nilai actual dengan nilai predisinya itu adalah error jadi selisihnya ya dan error moving average dan lalu ketika kita melihat error machine learning juga sama jadi nilai actual actualnya dikurangi nilai proyeksinya lalu kita absolutkan dan kita lihat per tanggal semua tanggal di bulan itu lalu kita rata-ratakan keluarlah mape atau mean absolute percentage error nah khusus untuk performa satu bulan ini jawabannya tidak karena pada actualnya ada hari dimana nilai cash-in maupun cash-in kantor cabang itu nol atau tidak ada transaksi di sana karena hari itu nah lalu kita juga cari tahu nih kira-kira menggunakan metode lainnya seperti apa nah sama menggunakan metode bukan pakai percentage tapi menggunakan rata-rata absolut dari error nah gampangnya kita mengulangi hal yang sama seperti tadi tapi kita hanya melihat nilai satuannya apakah kita bisa mengevaluasikan menggunakan metode ini jawabannya bisa namun ini tidak merepresentasikan akurasi dan sulit untuk membandingkan performa suatu model karena mungkin kantor cabang yang ada di jawa itu beda dengan kantor cabang yang ada di luar jawa skala transasinya beda nah lalu contohnya kali ini kita juga terus mencari bagaimana kita mengukur evaluasi yang cocok untuk model prediksi kita contohnya kali ini menggunakan MASE atau mean absolute scale error yaitu rata-rata absolute yang terskala jadi simpelnya kita membandingkan metode solusi yang existing dan metode proyeksi yang akan kita buat yaitu menggunakan machine learning nah contohnya pada fase kali ini yang mean absolute error dari machine learning dibagi dengan main absolute error metode kedua nah contohnya ketika kita bisa dapat berapa nilai MAE nya kita bagi saja kedua metode tersebut jika kurang dari satu artinya machine learning itu memiliki performa yang lebih baik daripada existing solution atau moving average nah ini adalah contoh-contoh dimana kita melakukan evaluasi terhadap produk data science yang akan kita buat nah tentu ini akan disesuaikan dengan kebutuhan tim bisnis ataupun kebutuhan dari data yang ada dari teman-teman nah lalu kita jabarkan semua dari total keseluruhan evaluasi itu kita lihatkan satu persatu kepada tim bisnis ketika tim bisnis sudah istilahnya aksep atau menerima oh ya dari 5.000 unit kerja misalkan itu berapa yang machine learning lebih bagus daripada existing solution ternyata 70% atau 90% atau 80% ketika mereka sudah menerima lalu kita baru melakukan proses deployment nah setelah kita melakukan evaluasi lalu kita melakukan outputnya seperti apa gitu ya nah ini salah satu contohnya saja nah jadi kita buat make it simple jadi dari kantor cabang itu bisa memproyeksikan ke depan itu tinggal memilih tanggalnya saja jadi contoh saya mau memprediksi sampai 31 Juli itu berapa cash in-nya berapa cash out-nya gitu ya nah itu bisa tinggal pilih tanggal lalu keluar nah lalu proyeksi itu disiapkan oleh teman-teman kantor cabang dan mendistribusikannya kepada unit kerja nah nah jadi dalam proses pembuatannya mungkin cukup kompleks tapi dari segi outputnya kita harus mensimplifikasikan itu semua nah jadi lalu setelah sebelumnya mereka ada perhitungan manual contohnya atau menggunakan perhitungan moving average nah pada kali ini langsung kita keluarkan output dari prediksinya di dalam satu dashboard di mana unit kerja atau kantor cabang tersebut langsung dapat melihat hasil proyeksi uang cash atau uang kas yang dibutuhkan beberapa hari ke depan menggunakan nasi learning sehingga ujungnya nanti kita dapat mengoptimalkan antara cash ratio yaitu antara cash in maupun cash out dan kita juga bisa menghemat biaya operasional maupun asuransi cadangan kas yang berlebih dan bisa menginvestasikan cadangan kas yang berlebih sehingga juga kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan uang cash dan harapannya nasabah tidak ada yang mengalami bad experience seperti itu nah sekian presentasi dari saya dan ini kita proyek ini kita kerjakan contohnya tidak hanya data saintis saja tapi kita juga berkolaborasi antara data engineer data analis data saintis juga dan machine learning engineer dan juga yang paling penting adalah subject matter expert atau team bisnisnya dan ini ada sekilas teman-teman jika ada yang ingin mencari pekerjaan atau ada yang kita lagi membuka pekerjaan ini kita membutuhkan data engineer data analis dan data saintis ini oke baik sekian presentasi saya Mas Ari saya kembalikan ke Mas Ari oke terima kasih banyak Mas Rizal menarik sekali ya tadi oke sambil menunggu Mas Rizal ya berarti mengerjakan proyek ini sudah baru dimulai satu tahun belakangan ini sudah lama terus tinggal diganti aja yang existing atau sebelumnya memang moving average terus baru diimplementasikan ini ya jadi kalau pada case ini contohnya di flow atau bisnis yang sekarang di teman-teman beri itu kemungkinan ada yang menggunakan moving average jadi ada yang memproyeksikan itu menggunakan rumus rata-rata tetapi itu tergantung kebutuhan bisnis juga ada yang pakai insting bahkan seperti itu ini sebagai contoh saja ya oke menarik nih ini sudah ada banyak sekali pertanyaan nih Mas Rizal jadi ada ratusan pertanyaan yang masuk karena disini sudah ada 219 peserta yang hadir oke yang pertama dari Mas David Kurniawan Mas Rizal ini pertanyaannya basic tapi mudah-mudahan bisa di-share ya yang pertama itu bahasa pemrograman dan platform apa yang sering digunakan di BRI ya mungkin kesnya dalam membangun produk data science ya mungkin Mas Arya ya jadi kita di BRI ini kita kalau bahasa pemrograman biasanya 2 ya ada 2 ada 1 ya Python atau R gitu ya nah jadi di BRI ini untuk membuat model ada 2 itu Python atau R itu dan mungkin kalau dari segi tools kita juga sempat share tadi di hal yang slide DevOps nya itu kita ada menggunakan Cloudera jadi teman-teman yang pernah menggunakan Cloudera kita pakai itu juga oke jadi teman-teman yang nanti mau ngelamar BRI siap-siap ya untuk mengasah Python R sama oke kalau Cloudera kayaknya lebih ke corporate ya jadi mungkin belum masuk ke teman-teman oke yang kedua nih Mas Rizal tadi kan ada disebutkan ya masih dari Mas David Kurniawan juga machine learning kan mengikuti trend dan sesionality lalu gimana solusi untuk pandemi seperti sekarang ini Mas dimana data setnya kan beda ya sama yang biasa ya ini opini saya pribadi ya jadi kita bisa lakukan ekstraksi data sesuai dengan pola yang sama di sekarang contohnya kalau sekarang pandemi berarti data setnya kita tarik dari start pandemi contoh dari Maret 2020 sampai sekarang lalu kita baru gunakan data set itu untuk memproyeksikan jadi salah satu alternatifnya seperti itu dan tentu juga kalau kita udah membuat model machine learning ini kita harus selalu memantau evaluasinya itu kita melihat berapa contohnya tadi kita menggunakan MASE ya atau mungkin yang awam lebih ke MAPE ya atau percentage errornya contoh model yang udah kita proyeksikan tadi berapa persen error ratenya katakan 10% berarti akurasinya 90% nah kalau kita lakukan monitor itu terus menerus contohnya per bulan dan ketika ada turun itu kita harus mulai istilahnya memformulasikan model baru atau bahkan membuat data set yang baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang seperti itu Mas Ali oke jadi memang mesti ditelaah dulu ya data setnya pastinya sebelum kita masukkan ke machine learning model oke selanjutnya ini pertanyaan dari Revalda oke apakah pada case ini BRI memasukkan semua variable yang ada pada slide yang tadi ditampilkan sama Mas Rizal ya atau ada eliminasi ini mungkin semacam pemilihan variable gitu ya Mas ya variable selection tidak semua fitur dimasukkan ke model lalu kalau misalkan ada itu menggunakan metode apa ya ya jadi contohnya gimana sih kita memilih faktor-faktor ya faktor-faktor yang atau bahasanya itu lebih ke prediktor yaitu variable yang yang bisa menentukan nanti memprediksinya seperti apa sebenarnya ada banyak cara ya kasusnya mungkin saya nggak menjelaskan yang ada di BRI ya mungkin lebih ke contohnya itu kita bisa menggunakan signifikansi signifikansi atau dari yang contohnya yang saya slide tadi ada hasil hasil p-value nah itu juga bisa kita bisa lihat ketika p-value nya kurang dari alpha maka faktor tersebut itu signifikan atau faktor-faktor yang ada di situ signifikan alternatif keduanya kita bisa menggunakan metode information value nah atau jadi dengan rumus statistik information value kita bisa tahu seberapa berharganya si faktor itu terhadap menentukan hasil proyeksi juga semisal kita menggunakan model tertentu atau menggunakan random forest ya itu ada fitur importance itu juga bisa jadi tergantung dengan apa yang mau kita buat dan metode untuk menentukan faktor yang penting itu banyak tersedia itu salah satu contohnya atau salah duanya itu menggunakan nilai signifikansi atau melihat p-value nya atau menggunakan apa tadi yang kita sebut information value oke jadi ada dua macam itu ya kira-kira dan itu sering dipakai ya mas ya sering dipakai jadi kalau misalkan tadi disampaikan targetnya itu adalah rasio ya rasio apa tadi rasio cash in cash out kan ya yang faktor-faktornya yang berhubungan dengan rasio itu yang paling tinggi ya diambil misalkan sekian gitu ya sepuluh atau beberapa itu baru dimasukkan ya tidak semuanya langsung dipakai ya betul dan kita menjabarkan itu semua dengan tim bisnis jadi ketika ada faktor yang dirasa kurang cocok oleh tim bisnis itu bisa di take out jadi nggak pure dari mungkin 80% based on metode tadi tapi 20% ada inputan dari teman-teman bisnis gitu oke baik cukup jelas ya berarti Revalda kemudian nih karena saking banyaknya pertanyaan dan bahkan ada tadi yang masuk ke direct message saya yang nanti akan saya dibaca belakangan ya karena saya dapatnya dari tim ikra Indonesia saya akan pilih-pilih dulu pertanyaannya yang menarik ini sebenarnya menggelitik saya juga ini ada pertanyaan dari Mas Roby kan BRI banyak banget mas ya kantor cabangnya bahkan kalau saya dulu di kampung saya kan di daerah Sumatera sana yang lahirnya di Lampung kemudian pasti yang paling dekat ya BRI gitu ya nah kalau di Indonesia aja per kecamatan itu ada berapa ratus ya berapa ratus per kecamatan berarti banyak sekali kan ya kantor cabangnya nah ada berapa banyak gitu ya nanti kira-kira model yang dibuat apakah prediksinya itu satu per satu unit kerja atau per kantor cabang BRI atau bagaimana itu Mas? ya ini pertanyaan bagus ya jadi kondisi sekarang mungkin BRI mempunyai kantor cabang sekitar 500 dan ini kurang lebih ya kurang lebih 400-500 dan mempunyai unit kerja yang disupervisi di bawah kantor cabang itu lebih dari 5.000 nah kita tentu dalam membuat model ini nggak membuat satu model untuk semua unit kerja jadi kita ada sekitar 7.000 lebih dari 5.000 model yang unik karena kita tahu contohnya apa ya transaksi di kantor cabang contohnya di Surabaya dengan yang ada di Bali itu pasti beda nominalnya itu satu dan kondisinya juga di luar pulau itu bisa mempengaruhi sehingga kita nggak bisa membuat satu model yang global mungkin bisa tapi itu butuh proses research yang lama gitu ya kita membuatnya pada kali ini spesifik atau unik per unit kerja atau unik per kantor cabang jadi kita melihat pola di masing-masing kantor nah lalu kita seperti yang kita jabarkan berarti ada banyak ya ya jadi ada banyak lebih dari 5.000 nah kita jabarkan semua tuh 5.000 evaluasi kepada tim bisnis jadi ya ketika dari 5.000 berapa yang perform better katakan 80% oke accept nah itu baru kita deploy ke production seperti itu mas oke berarti kalau nggak salah saya tangkap berarti akan ada 5.000 model begitu mas ya iya oke menarik nih berarti harus apa ya gimana ini memaintainnya ini sangat-sangat perlu ketelitian tingkat tinggi mas ya oke oke baik kemudian ini ada pertanyaan juga masih dari mas Roby ini pertanyaannya adalah berapa hari prediksi ke depan yang ideal dan hari pengiriman uang untuk cash in dan cash out pada unit kerja maupun kantor cabang di BRI kayaknya harusnya beda-beda ya mas ya karena per model pun bisa beda silahkan ya mungkin pertanyaan yang pertama yang saya jawab ya jadi sorry boleh diulangin mas yang pertama tadi berapa hari kira-kira prediksi ke depan yang ideal oke nah ya jadi yang ideal sebenarnya kita contohnya kita tidak bisa men-step ya berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun yang optimal kita memprediksi tapi kita bisa lakukan uji coba terus-menerus atau kita bisa lakukan monitoring secara terus-menerus dalam artian contoh untuk memproyeksi sebulan ke depan contohnya di bulan Juli itu kita lihat error ratenya berapa nah jadi kalau secara jawaban ketika ada berapa yang optimal menurut saya kita bisa lakukan itu secara eksperimen Mas Ari jadi tidak ada patokan sebulan dua bulan tiga bulan bahkan sebulan bisa jadi model yang kita buat tidak tidak sesuai dan kita harus lakukan remodeling seperti itu oke berarti mungkin ukurannya bukan hari kedepan ya ukurannya yang tadi disampaikan sama Mas Rizal Mas C itu ya Mas ya benar nggak Mas C itu ada thresholdnya nah ini kebetulan juga ada yang menanyakan Mas error rate itu kan yang tadi disampaikan itu Mas C itu ada batasan nggak Mas ya ada threshold yang biasanya dipakai kalau misalkan Mas C sekian nggak dipakai gimana ya contohnya kalau menggunakan mean absolute scale error jadi objektifnya Mas C ini adalah membandingkan dua metode ya metode yang machine learning dengan metode yang naif atau metode moving average misalnya seperti itu nah untuk rentangnya itu dari nol hingga tak terhingga jadi misal lebih dari satu yang kita tulis di atas atau pembilang atau yang di bagian atas itu kita masukkan nilai mean absolute error dari machine learning dan di bawahnya adalah yang mau kita bandingkan kalau kurang dari satu berarti machine learning performance better tapi ketika lebih dari satu itu berarti existing solution lebih better nah ini mungkin nggak awam ya dari segi metode evaluasi yang umum dilakukan itu biasanya mean absolute percentage error mungkin Mas Ari ya jadi lebih lebih tahu dalam sebulan itu error rate-nya berapa persen nah itu itu lebih lebih mudah dijelaskan ke team business sih kalau menggunakan mean absolute percentage error jadi evaluasi tadi itu kita sesuaikan dengan data yang ada dengan proses bisnis yang ada juga kita jabarkan semua ke team business oke yang disampaikan ke team business berarti yang mape itu Mas ya seringnya yang dikasih oke oke notif terus tadi ada yang nanya juga nih Mas ya Mas Kevin Prasetyo kenapa pakai mape tidak menggunakan LSE atau MSE nah sekali lagi gimana caranya kita menginterpreteskan itu bisa dibilang salah satu contoh ya jadi kalau ada RMS E LMS E gimana caranya challenge-nya gimana caranya kita menginterpretasikannya ke team business contoh RMS E ya root mean square error rata-rata rata-rata error yang dikuadratkan itu gimana menginterpretasikannya kalau teman-teman bisa ya feel free to use any method of evaluation gitu Mas yang disepakati bersama tim bisnis pakai mape oke mantap oke saya pilih lagi pertanyaan selanjutnya disini oke nah dari Mas Andi Hai Kak pengen nanya terkait unexpected faktor seperti keputusan libur pemerintah ya ini mirip seperti pertanyaannya sebelumnya ya Corona tadi cuman kalau yang saya lihat tadi dari tangganya kan pas Corona juga Mas ya tahun 2020 sampai 2021 gimana cara mengatasinya Mas Rizal ya jadi kalau unexpected factor sekali lagi kita harus tanya ke tim bisnis ya kira-kira apa yang menyebabkan naik turunnya gitu ya contoh mungkin ada case dimana kantor cabang itu dibutuhkan dibutuhkan uangnya banyak karena ada bantuan sosial atau bansos dibutuhkan oleh perusahaan nah faktor-faktor itulah yang kita gali sebenarnya Mas jadi untuk metodenya kita harus cari terus iterasi dalam artian kita nggak hanya mendevelop sekali faktornya ada 20 misalkan ya lalu kita publish atau deploy kita harus lakukan edel atau exploratory data analysis tadi kita melihat mencari faktor-faktor lainnya gitu yang memungkinkan menjadi penyebab naik turunnya itu tadi jadi secara mencari unexpected-nya ya kita harus tanya ke tim bisnis yang tahu proses bisnis di lapangannya itu seperti apa gitu kita terus mencari tahu dan kita mengeksplorasi data intinya kayak gitu oke saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya ini kayaknya tinggal beberapa menit lagi saya pilih dua lagi ya terakhir ini yang menarik juga nih pertanyaan dari Oca Alivi ya Oca ini menanyakan proses pola kolaborasi dengan tim lain misalkan tim DE dan DA karena kan Mas Rizal disini adalah data sains product manager ya jadi tentunya yang di bidang data saintisnya gimana sih secara berkolaborasi dengan tim lain ya mungkin sedikit cerita atau sedikit promo juga ya di beri jadi kita dalam proses pembuatan masurning ini kita langsung collab atau duduk bareng kita mau mengerjakan proyek yang mana nih contohnya yang ada di saya sudah ini salah satu proyek aja gitu jadi pada awalnya langsung kita duduk bareng beda ada data saintis ada data engineer ada data analis dan ada bisnis analis yang namunin menggali terus kebutuhan bisnisnya nah disitu kita langsung duduk bareng aja Mas intinya kita bener-bener ya kalau sekarang karena pandemi ya ibaratnya kalau pandemi ya kita langsung bikin grup duduk bareng ini ada masalah ini yang harus kita selesaikan ada proyek ini langsung kita kolaborasikan jadi langsung ibaratnya mirip kayak squat-squat gitu ya jadi ada berbeda role di dalam squat ini tapi fokus mencelesaikan satu produk atau satu proyek ini sampai tuntas oke di awalnya duduk bareng ya ya sedangkan nanti berapa grup WA eh grup WA nggak tahu ya grup chatnya bisa sampai puluhan kalau nanti ada beberapa problem ya oke tapi mudah-mudahan tetap sehat walafiat lah ya apapun yang terjadi yang penting bisa mengerjakan tugasnya dengan baik nah satu pertanyaan terakhir nih mohon maaf nih teman-teman yang lainnya pertanyaannya kan masih banyak nih mungkin harus ada extension nih untuk topik ini menarik sekali tadi kan disampaikan ini mas Bima Priambodo yang menanyakan model sampai lima ribuan unik gimana mas cara maintenance modelnya life cycle nya gimana ya nah jadi kalau teman-teman notice tadi ada life cycle diagramnya ya itu yang garis titik-titik itu sebenarnya kita akan rintis ke depannya yang sekarang itu kita mengeluarkan report per unit kerja atau per kantor cabang jadi nilai nilai errornya berapa nah itu kita lihat dan kita summary dalam jadi dari lebih dari lima ribu unit kerja itu berapa persen errornya gitu kita rata-ratakan atau kita melihat dari tim bisnis ketika kita menggunakan rata-rata keseluruhan itu boleh atau enggak ketika boleh oke yaudah kita menggunakan rata-rata keseluruhan gitu ternyata errornya kurang dari atau masih bisa di ibaratnya kecil gitu ya errornya misalkan kecil dan dari tim bisnis oke nah itu baru kita terus mengevaluasi mungkin kalau secara operasional kita bisa memantau itu sebulan sekali jadi kita ada satu grup telegram yang kita bikin buat juga itu memantau performa masing-masing unit kerja itu errornya berapa nah emang harus dilakukan secara manual tapi kedepannya kita bisa harapannya itu langsung bisa mengeluarkan nilai evaluasi itu pada saat kita melakukan training model atau pemilihan algoritmanya jadi ketika contohnya atau kita membuat sebuah model tandingan atau champion and candidate gitu ya model kandidat gini jalan terus-menerus jadi ketika error ratenya turun yang tadi kita sampaikan itu hanya dalam bentuk report ketika nanti sudah terintegrasi dalam suatu sistem pada saat proses pemodelan nanti ketika error rate yang ada sekarang lebih kecil atau turun itu langsung bisa si model kandidat tersebut bisa naik menggantikannya itu future works ya yang masih kita agali nggak sekarang tapi selama ini kita melakukan evaluasi secara manual berkala per bulan oke menarik sih berarti nanti misalkan kan tadi kan ceritanya error rate turun terus nanti model yang jadi kandidat dengan error rate rendah itu nanti akan naik jadi dipakai gitu ya modelnya berarti kalau misalkan kebetulan mas error ini pertanyaan saya ya error ratenya itu naik kebetulan naik itu yang biasa dilakukan apa mas maksudnya tetap pakai model yang lama kah atau nanti teman-teman BRI ngeristock lagi uangnya sehingga kan kadang-kadang kan juga aneh ya padahal datanya terbaru nih kok errornya lebih tinggi gitu apakah yang dilakukan itu tetap pakai model yang lama atau punya sedikit tambahan cadangan berapa persen gitu ya ibaratnya gitu dari apa kalau tim bisnis kan mikirnya mungkin agak sedikit apa ya simpel lah ya lebih baik banyak daripada kurang gitu gimana tuh mas ya jadi kita caranya sebenarnya lebih ke itu tadi sih mas kita benar-benar mengevaluasi secara berkala ya jadi perbulan ketika errornya errornya misal semakin naik atau semakin tinggi nah yang kita lakukan harus proses exploratory lagi gitu kita mencari tahu jadi kita riset kira-kira kenapa ya gitu ya jadi jadi itulah kenapa yang ada di tim atau di squad ini gak hanya data scientist tapi ada data analis juga jadi ketika error errornya tinggi kita coba cari tahu ada apa sih di datanya atau ada ada faktor-faktor lain gak sih yang bisa kita masukkan ke dalam model ini sehingga nanti errornya kita bisa bikin model lagi yang errornya lebih kecil dari misalnya naik itu tadi mas oke baik jadi selalu hati-hati lah ya dengan hasil machine learning secanggih apapun gitu yang pasti aplikatif atau tidak gitu ke teman-teman bisnis oke terima kasih banyak nih Mas Rizal nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin kita bisa extend nih di lain waktu gitu kayaknya ini sangat-sangat banyak nih animo dari teman-teman yang mau belajar apalagi machine learning di bank terbesar asetnya di Indonesia ya saat ini keren banget terima kasih Mas Rizal atas materinya осьannya emm Terima kasih telah menonton